Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Mbiangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bonazari Risa dalam program Kopi Info Newsroom. Kita ke informasi pertama, Indonesia dan Slovenia sepakat menjajaki kerjasama perdagangan di beberapa bidang seperti farmasi dan furnitur. Selain membahas peningkatan kerjasama bilateral, Indonesia dan Slovenia juga bertukar pandangan menggedai isu-isu regional dan global. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut langsung kedatangan Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanya Fajon di Jakarta. Pertemuan bilateral ini membahas potensi kerjasama investasi dan perdagangan kedua negara yang meliputi sektor farmasi, tekstil, dan furniture. Dalam pertemuannya, Menlu tanya menawarkan pelabuhan koper sebagai pintu masuk ekspor Indonesia ke Eropa Tenggara dan Timur. Tawaran ini merupakan upaya mempererat hubungan ekonomi Indonesia-Slovenia yang nilai perdagangannya terus naik sebesar 14,71% dalam 5 tahun terakhir. Nilainya bahkan mencapai 45,4% pada tahun 2022. Selain kerjasama dagang, Menlu Retno juga membahas mengenai investasi. Retno menyampaikan beberapa poin investasi prioritas Indonesia di sektor energi terbarukan, teknologi, dan inovasi. Dirinya mengajak Slovenia untuk berinvestasi di sektor mineral. Tidak hanya membahas isu ekonomi saja, Kedua, Menlu juga membahas penguatan hubungan pendidikan dan budaya berupa pertukaran pelajar melalui Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia. We agreed to explore more potential trade cooperation filters such as on pharmaceutical, textile product, and furniture. We also explored the possibility of logistic cooperation with part of copper to boost our trade. On investment, I share some priorities for investment in Indonesia, among others, renewable energy, technology, and innovation. And we agreed to expedite the conclusion of negotiation of Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. We truly look forward to strengthening our, not only political, but economic cooperation. We want more business in Indonesia to know about our Port of Copper, which is one of the northern most Mediterranean ports. And through Port of Copper and otherwise, Slovenia is a natural and the shortest way from Asia to Central, Southeast Europe and East European countries. Kepirsa Wakil Presiden Maruf Amin menerima kunjukan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah. Wapres berharap kepemimpinan Arab Saudi di Liga Arab bisa mempersatukan dunia Islam. Wakil Presiden Maruf Amin menerima kunjukan Duta Besar Arab Saudi, Faisal bin Abdullah untuk Indonesia. Jurubicara Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Duki Betlawi, pada keterangan pers yang menyebutkan, Raja Arab Saudi berharap Indonesia dan Arab Saudi mampu meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara, terutama dalam hal perdagangan. Dubes Arab menyebutkan hubungan antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia adalah hubungan yang khusus, namun masih belum maksimal dalam hal perdagangan. Melalui pertemuan Wakil Presiden Maruf Amin dan Duta Besar Arab Saudi tersebut, kedua negara berkomitmen membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Wakil Presiden Maruf Amin juga memberikan apresiasi kepemimpinan Arab Saudi dalam Liga Arab kali ini, dan berharap kepemimpinan Arab Saudi dapat mempersatukan umat Islam di dunia. Selain itu, Wakil Presiden Maruf Amin juga menyampaikan rencananya yang akan mengunjungi Arab Saudi sebelum berakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia contohkan misalnya bahwa hubungan Indonesia dengan Cina baik, hubungan Arab Saudi dengan Cina baik, mitra dagang yang baik di antara keduanya, tapi bagaimana caranya supaya antara Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia juga bagaimana supaya mitra dagangnya bisa ditingkatkan, dan kedua-duanya berkomitmen untuk bagaimana ke depan itu mau dibangun lebih baik lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, Pupirsa. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% per April 2023. Hal tersebut sebagaimana telah disepakati dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 hingga 25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse Repor Rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menuturkan bahwa fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makropudensial lenggar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit, pembiayaan, dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Keputusan mempertahankan BI 7 Day Reverse Repor Rate sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti tetap terkandali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tiruan 3-2023. Akselorisasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makropudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Dalam kaitan ini, koordinasi di tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dilanjutkan melalui penguatan program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha.